Selamat untuk e-Smart TV yang sekarang sudah menemani Anda semua di seluruh Indonesia. Saksikan, jangan lupa hanya di Smart TV. Hanya di... Hanya di... Hanya di... Hanya di... Hanya di... Smart TV. Hari jadi FOU Production ke-22 tahun bertajuk Gupai Bebuai Sukses digelar. Gupai Bebuai dipilih sebagai tema agar melambangkan persatuan dan kesatuan seperti halnya bunga bebuai yang indah, kuat, dan tahan lama. Institut Seni Budaya Indonesia Bandung menjadi saksi perhelatan kolaborasi seni budaya Milan Kala FOU Production yang ke-22. Bertepat minggu 3 menit 2019, acara yang diawali dengan seminar tradisi sebagai inspirasi dalam proses kreatif kostum menghadirkan arah sumber kenamaan, yaitu Irawati Durban dan Kang Rensi selaku seniman dan desainer. Isi daripada seminar hari ini adalah sesuatu berhubungan dengan kostum. Segment saya lebih ke mengenai kostum pertunjukan, di mana kostum pertunjukan itu adalah identik dan kostum panggung, di mana inspirasi dan juga budaya menjadi satu di sana. Nah bagaimana memadukan kedua unsur tersebut, ya kita memang harus mengenal tentang riset, kemudian inspirasi, dan pada akhirnya melalui proses yang cukup panjang, yang pada akhirnya akan menemukan sebuah bentuk yang berbeda. Selamat tentunya untuk Ibu Epoi, untuk milangkala bukai-bubuai ini yang ke-22 tahun ini, kemudian bukan waktu yang sangat pendek, tapi suatu perjalanan panjang buat ke Epoi, di mana ini sudah mengumpulkan beberapa teman-teman yang tergabung dalam teniman, dan juga pelaku di bidang pertunjukan dan juga bisnis tentunya di Jawa Barat ini. Semoga acara ini bisa menjadi tolak ukur dan juga tempat silaturahmi, untuk lebih bisa kedepannya, kita bersama-sama membangun industri kreatif di Indonesia ini, sebut Kota Bandung. Seminar ini ingin mengangkat tradisi sebagai sumber inspirasi di kostum-kostum yang kekinian. Jadi sebelumnya, tadi saya sudah sampaikan, saya akan kembali pada akarnya dulu, supaya semuanya mengerti bahwa seni taris Sunda itu kostumnya terdiri dari apa saja, dan mengapa harus demikian, supaya kalau membuat sesuatu yang baru, tidak kemudian menjadi salah memakai, memakainya, salah memasangnya, salah membuatnya. Milangkala ini sangat luar biasa, semuanya luar biasa. Dari jumlah panitianya yang suka rela membantu, lalu kemudian waktu saya masuk ke ruangan ansunan ambu ini, dekorasinya luar biasa seperti ada kawinan, memang suatu perayaan 22 tahun yang harus dibesarkan. Acara yang dilaksanakan di Gedung Kesenian Sunan Ambung, Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, dihadiri oleh semua kalangan, diantaranya pelajar, mahasiswa, dan umum. Dilanjut dengan paradik kostum yang diikuti oleh 22 peserta dari berbagai sanggar, dengan menampilkan ragam kostum yang unik dan menarik. dan selamat datang di Gedung Kesenian Sunan Ambung, Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, dalam acara Gupai Bubuai, dalam rangka, minangkala Evoi Productions, dan buang berumur. Terima kasih telah menonton! Acara Puncak Working Night Moon Acara Puncak Working Night Moon sukses teraih antusiasmu penonton dengan penampilan berbegik yang merupakan budaya daerah desa Sukamantri Cemi Skiwabaran, serta tarian topeng Losari yang diperankan oleh Nani Losari ini menjadi subuhan yang sempurna. Selain itu, acara ini juga yang dimeriahkan oleh berbagai tarian, musik, dan parade kostum. Malam Pujang Pekanuk Rahan ini juga dihadiri oleh Rektor Isbi, para maestro seni dan budaya, 11 master seremoni, 8 penyanyi, 100 model, dan 100 make-up artis sekolah Bantung, serta ribuan penonton. Alhamdulillahirrohabilalamin, dengan adanya Gupai Bubuai ini, bisa terrealisasi untuk kolaborasi dengan seniman seniwati di Jawa Barat khususnya, tetapi ada juga yang dari Jakarta, dari luar kota tentunya, yang support di acara ini, Alhamdulillah. Tanpa izin suami, saya tidak berani untuk berbuat sesuatu, karena udah 2 tahun kebelakang ini, belum diizinkan sama suami. Makanya setelah diizinkan, saya langsung bergerak dengan teman-teman untuk mencapai, untuk melaksanakan penggelaran ini. Itu adalah satu hal yang harus diperhatikan, karena suami itu nomor 1. Ini merupakan hal yang luar biasa, mungkin baru kali ini ada acara seperti ini, yang didukung oleh hampir 500 orang. Memang inilah harapan kami, bahwa alumni-alumni ISBI Bandung, kami sangat berharap sekali mereka bisa mencontoh, atau bisa melihat dengan karya kreatif EPOI ini, sehingga menjadi motivasi bagi pengembangan kewirausahaan di dalam bidang seni, tradisi, yang juga dikembangkan kepada seni kekinian. Acara ini juga merupakan sebagai ajang pemberian penghargaan pada sejumlah tokoh dan loyal customer. Serta, dalam kesempatan yang sama, EPOI memberikan penghargaan khusus pada Bapak Maksigit, sebagai penjahitnya yang telah berkontribusi selama 22 tahun. Luar biasa, makanya saya bisa datang ke sini, sebetulnya sudah lama saya dikasih kabar sama TEPOI, Kang Sule bantuin katanya, terus saya lihat tanggal kosong kan, terus tapi ya akan coba saya memberikan surprise, TEPOI tidak tahu, teman-teman juga tidak tahu, yang tahu cuma si Martin, cuma Anton, jadi ini orangnya. Nah, ini yang membuat skenario kita bareng berdua, jadi ya Alhamdulillah, sukses lah semuanya. Ya harapannya acara seperti ini diadakan setahun sekali, tidak hanya EPOI Productions, tapi ada produksi-produksi yang lainnya, untuk menyatukan para seniman. Bila perlu, bila perlu ada sponsor dari pemerintah dan yang lain-lain, untuk memberikan kontribusi kepada seniman-seniman yang membantu dalam acara ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk EPOI Productions, bisa menyatukan para seniman, para pelawak dan yang lain-lain, luar biasa sekali ya. Iya, ini spektakuler gitu, sangat meriah lah. Jadi dari berbagai seniman, khususnya seniman tari, sehingga aku juga sebagai komedian terbawa juga. Cikup sukses lah. Amin. Semoga lah para seniman juga, dan ada dukungan dari semua pihak. Ya, harapan lah ini sebagai motivasi ya, buat yang lainnya, apalagi dari kepemerintahan, ini harus lebih ditingkatkan seni tradisi, budaya tradisi ini. Ya, mungkin begitulah dari akhir. Diharapkan, dengan terselenggarannya acara ini, agar menjadi wadah para seniman dan budayawan untuk mempererat tali siraturahmi serta dapat lebih melestarikan dan memajukan berbagai kesenian tradisional. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, tim Liputan E-Smart Media mengabarkan.